Halo Touchlover, selamat datang kembali di channel saya kali ini aku akan review SHF lagi ya guys SHF ini guys, Ultraman Trigger Multi-Type dan langsung aja guys, kita langsung buka unboxing bersama soalnya ya, biar kalian gak penasaran, aku juga gak penasaran figurnya seperti apa, kemudian aksesorisnya dapat apa aja oke, ini ada guys, kita buka nah, ini ada kertas manualnya nah, seperti ini aja, kertas manualnya kemudian, ya ini guys, jadi ini kita dapat Ultraman Trigger-nya ya, yang Multi-Type ini kemudian ada aksesorisnya cuma part tangan tambahan aja guys ini ada 8 ya, 8 part tangan tambahan kemudian ada, ini ada color timer ya, yang warnanya merah ya nah, ini, gitu nah, ini aja guys oke hmm, ini banget sih biar kita lihat aja eh, figurnya ini seperti apa ya jadi aku, eh, coba lihat yang ini ya, color timernya yang merah dulu nah, seperti apa nah, seperti ini oops maafkan ya, tanganku agak pocel-pocel begini nah, seperti ini aja ya, jadi warna merah pink ya, ini pink kemudian, eh bordernya itu warna silver ya, bagus nanti kita coba pasangkan aja nah, kemudian figurnya Ultraman Trigger-nya seperti ini seperti ini nah, aku ambil dulu plastiknya ya biar nggak mengganggu pemandangan oke nah, disini ini dia Ultraman Trigger multi-type wah, warnanya keren guys kalau menurutku ya warnanya keren ya apalagi warna emasnya ini ya wah, keren bagus ya tuh detailnya bagus ya yang detailnya bagus ya ini tuh wah, gagah gitu ya kelihatan gagah cuma, ya ini harus disesuaikan dulu biar segaris nah, kalau segaris kan bagus tuh tuh, sirip belakangnya kan kalau segaris bagus ya tuh tuh untuk detailnya seperti ini wah keren ya tuh kan keren abis guys mantep ini ya terus tuh jadi detailnya bagus banget ya kayak sini dari kepalanya dari kepalanya aja ini detailnya bagus sih menurutku ya ini tuh detailnya bagus ya ornamen-ornamennya juga kelihatan jelas ya dan ini bertekstur gitu ya kayak sini ini gak polos aja ini bagus banget ini yang tangannya juga ya ini ada warna emas-emasnya juga ini keren 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 kakinya juga jadi bagus ini menurutku ya tuh wah mantep oke kemudian aku mau coba untuk artikulasinya ya mulai dari kepala aja ya guys ini ini loh ya segini kalau nunduk kalau ke belakang nah segini ke atas ya kalau gak ke atas kemudian ke samping ke samping ini puter aja ini loh bisa bagus ini kemudian kemudian tengok kepalanya ya seginilah ya gak bisa 360 derajat tapi untuk tengok kanan kiri oke lah ini ya gak masalah oke nanti untuk badannya ya bagian perut kita bungkukkan dulu nah ini kita segini bungkuk ya bagus kemudian kalau belakang nah ini dan kalau ke samping ya samping kanan kiri nah segini aja kemudian kalau diputar ya ini nah diputar segini bagus ini cukup luasa ya ini tuh bagian dadanya juga bagus loh ya oke cuma hati-hati aja kalau waktu bermutar-mutar gini soalnya kan ini bawahnya sini kan ada cat-catnya juga ya jadi takutnya kalau terlalu tergesa-gesa waktu muter-mutar gini nah itu catnya bisa kegores guys gitu oke kemudian untuk lengan nah oh ya ini apa pelindung apa armornya yang ini yang emas ini 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 dari karet ya guys ini dari karet jadi agak lunak ya ini tuh ini gak masalah kalau waktu lengannya ini direntangkan gitu sih gak masalah segini kalau direntangkan ya kemudian kalau diputar ke atas nah bisa oke nah tuh kan dapat diputar 360 derajat ya guys ini lengannya juga bahunya juga dapat diputar-putar seperti ini ya ditarik juga bisa ini sedikit ya nah gitu oke oke kemudian ini lengan bagian atas gak ada apa sambungannya cuma ya ini langsung siku ya siku ditokok sejauh ini guys oke ya terus kemudian untuk lengan dapat diputar 360 derajat juga sip ya nah oke nah kita coba yang kanan karena mungkin sama ya ini guys jadi ya itu kan jadi ini simetris guys tuh tuh ya oke tuh ya oke ya jadi ini simetris guys untuk artikulasinya lengan kanan dan kiri ini sama jadi oke simetris bagus luas banget ya dan kemudian untuk kaki ini coba aku oh ini bisa diturunkan sedikit guys pangkal pahanya bisa diturunkan sedikit ya kalau mau di nah ini kalau coba split ya nah splitnya mantep nih oh bisa segini ya split kanan kirinya mantep ini memang harus hati-hati nah nah masukkan lagi nah ini kalau mau memposekan yang apa kakinya agak dinaikkan atau ke samping gitu memang harus pangkal pahanya agak sedikit diturunkan ya karena kalau enggak nanti pasti kegores ini nah gitu ini kalau ke depan juga harus diturunkan guys nah full ya segini bagus ya yang kalau ke belakang nah gini aja guys tapi oke lah ya jadi split depan belakangnya segini tuh di posisi nah pangkal pahanya diturunkan semua tuh kemudian untuk pangkal pahanya sendiri ini dapat diputar juga guys ini nah dapat diputar juga kemudian untuk lutut nah ditekuk sejauh ini guys ya oke kemudian untuk sepatu atau kaki ya nah ini dapat diturunkan ke bawah ya ini ke atas kemudian serong keluar ya serong ke dalam kemudian ini dapat diputar juga ya ini 360 derajat ya nah masalah kemudian ujung sepatu nah dapat ditekuk sejauh itu oke oke ya untuk yang kanan kanan ini sama jadi simetris ini pasti tapi ya coba aja ya tuh lutut ini di pangkal paha nah ini ke depan ya ke belakang tapi kesamping sudah jadi itu sama ini nah sepatunya ya nah itu turunkan jadi oke ini sama guys jadi simetris juga oke secara overall secara keseluruhan sih oke badan kiri dan kanan itu simetris untuk artitulasinya jadi sama pergerakannya ya sangat leluh rasa banget ini jadi kalian mau pose apapun untuk yang pose bertarung gitu oke oke aja ini ya gitu oke kemudian oh ya ini aku mau coba sekalian ini mengganti color timernya yang merah nah seperti ini guys ini kok keren ya bagus merah bukan merah sih ini pink ya warnanya pink jadi kelihatan lebih natural sih menurutku ya gak selalu ngejreng gitu menurutku ya main di pose sederhana gini oh kagah kelihatan kagah dan keren ya ini guys oh ini aku cuma pose sederhana aja nah akhirnya seperti itu oke dan kesimpulannya menurutku sih SHF Ultraman Trigger Multi Type ini sih menurutku bagus ya guys dari segi warna jatuh dari segi warna dari segi apa artikulasi itu bagus banget ya guys soalnya artikulasinya luasa warnanya juga oke sih menurutku ya jadi gak ngejreng-ngejreng amat warnanya juga sesuai sama yang di filmnya nah gitu walaupun aksesorinya sih kok minim ya gitu cuma ada pangan dan color timer yang warna merah pink ya gitu aja soalnya kan biasanya kalau yang Ultraman itu biasanya ada apa aksesoris yang waktu nembak beamnya itu ya biasanya itu tapi kok ini gak ada gitu aja sih ya secara overall sih ini bagus sih guys layak untuk di koleksi sih menurutku ya gitu soalnya ya memang ini karakter utamanya dari serinya ini gitu jadi ya memang harus di koleksi gitu gak nyesel lah ini kalau aku loh gak nyesel lah gitu dan mungkin sekian dulu guys untuk review kali ini semoga kalian suka ya guys dan jangan lupa untuk klik like dan share lah sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian ataupun fans dari seri Ultraman Trigger di seluruh Indonesia dapat menyaksikan juga video review ku yang ini gitu oke guys sampai jumpa lagi di video review ku berikutnya daaah selamat menikmati